Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Sedoakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Namun sebelumnya ada informasi bahwa hari ini Persib Bandung akan mulai memainkan latihan malam gitu ya Akan mulai berlatih malam Mulai pukul 20.30 atau 24.05 Yang mana ini disesuaikan oleh tim pelatih Bahkan ya menurut Bro Janodak Ya semua programnya juga sudah disesuaikan lah untuk pemain atau squad Persib Bandung Dan ini juga sudah mendapat persetujuan dari seluruh squad Persib Bandung Bahwa ya latihan malam lebih baik lah katanya daripada latihan sore Karena ya ini juga selain menghormati yang kuasa Juga menjaga ya fisiknya gitu ya supaya lebih prima setelah buka puasa saja Jadi ya tidak ada masalah lah mudah-mudahan menghadapi Persib Kabo hari Jumat mendatang Persib kembali meraih hasil maksimal Walaupun ya memang katanya ini menurut Boboto juga Persib Kabo Kadang kalau melawan Persib Bandung ini agak alot juga lah gitu ya Jadi ya mudah-mudahan 3 poin karena secara matematika Ini secara matematika dari 6 sisa laga Persib di fase regular series ini Minimal 4 kali kemenangan itu tidak boleh kalah Jadi 4 kemenangan harus untuk kuncinya gitu ya Wajib 4 kali menang 2 kali lagi atau 2 pertandingan lagi seri Jangan sampai kalah teman-teman Jadi 6 laga ke depan ya kita doakan tidak pernah mengalami kekalahan untuk Persib Bandung Jadi ya secara matematiknya begitu Tapi mudah-mudahan ada keajaiban dan ada hitungan lain di luar sana gitu ya Dan untuk kabar selanjutnya teman-teman Ini kabar baik datang dari PT LIB ke DDS atau David Dasilpa Yang mana DDS kan kemarin menjadi MOTM atau Men's of the Match melawan passenger Jakarta Selain itu juga David Dasilpa atau DDS dinobatkan menjadi pencetak gol terbanyak resmi Dari mulai Liga Indonesia pertama sampai dengan musim ini Karena dikumpulkan dari mulai musim pertama DDS ke Indonesia Membela beberapa klub ya termasuk Persebaya dan Persib Bandung saat ini Itu diakumulasi jumlah golnya melewati gol-gol yang pemain sebelumnya Yang sebelumnya ada Rias Paso Sevic Lalu juga ada Marco Simic Lalu juga ada mantan Saekar Persib Bandung Di situ ada dual sale gitu ya Jadi ya DDS sedang bungah-bungahna lah gitu ya Sekarang karena dinobatkan menjadi pencetak gol terbanyak Sepanjang masa Persib Bandung Dan juga sepanjang masa PT LIB Apa sepak bola Liga Indonesia lah gitu ya Menurut versi PT LIB Nah ini Alhamdulillah kita doakan Mudah-mudahan menjadi penyemangat lagi Untuk laga kedepannya mencetak lebih banyak gol Dan menjadi top score di musim ini tentunya gitu ya Nah yang selanjutnya teman-teman Untuk bonus dari Wahaji Yang mana katanya memang akan diberi bonus Untuk squad Persib Bandung Kayaknya setelah melawan Persikabo Jadi kan ada jeda kurang lebih 12 hari Karena ada laga internasional atau FIFA Match Day Ya kualifikasi piala dunia Jadi ada jeda itu nanti akan diundang ke Kediaman Wahumuh katanya Jadi ya mungkin ada pengajian Atau santunan atau bagaimana Nah disitu juga ada bonus-bonusnya katanya teman-teman Jadi ya sekarang masih waktunya belum Belum pas Jadi masih banyak persiapan Jadi depending dulu gitu ya teman-teman Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia